Terima kasih yang masih bersama kami seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa guna melestarikan permainan tradisional, anak-anak di Kabupaten Ciancur diajak untuk bermain dan mengenal sejumlah permainan tradisional zaman dulu. Digagas oleh pemerintah desa setempat, aktivitas anak-anak tersebut diharapkan dapat menghindarkan dari ketergantungan game dan gadget. Beginilah aktivitas sore hari sejumlah anak-anak di desa Sukamana Kecamatan Cugenang, Kabupaten Ciancur. Bukan asik bermain gadget, mereka diajak bermain permainan tradisional zaman dulu yang kini sudah jarang ditemui. Mulai dari memainkan alat musik tradisional seperti celempung dan karinding, anak-anak diajarkan cara memainkan alat tradisional yang terbuat dari batang bambu ini. Kombinasi antara petikan dan pukulan, alat tradisional asli Jawa Barat ini memang sudah jarang ditemui, bahkan dimainkan khusus oleh anak-anak. Selain itu, di tempat yang rencananya akan dijadikan agrowisata ini juga dimanfaatkan anak-anak bermain permainan tradisional seperti congklak dan lompat tali karet. Permainan congklak sendiri dahulu memang banyak dimainkan oleh masyarakat di banyak wilayah di Indonesia, meski namanya berbeda-beda. Menggunakan papan kayu atau plastik serta biji congklak yang biasanya berbentuk seperti kerang, permainan yang dilakukan oleh dua orang. Sementara permainan lompat tali karet juga merupakan permainan tradisional yang membutuhkan kerja sama dan gerak fisik. Tali yang terbuat dari karet yang diuntun ini diayunkan oleh dua orang. Sementara yang lainnya melompat di tengah ayunan tali karet. Selain melatih motorik dan kreativitas anak, program pelestarian permainan tradisional yang diberi nama Ngabaur ini, berbagai upaya pihak desa setempat untuk menghindari anak ketergantungan game online dan gadget. Ini lagi ngapain, Dek? Lagi main gatrik, gatrik. Ini adek sebelumnya udah tau gak permainan ini? Enggak, belum. Tapi sekarang tau? Tau, sekarang mah. Selain main gatrik, permainan apa lagi, Dek? Permain raya-rayon, raya tinggi, kelereng, dan... Senang gak? Senang, senang. Ini lagi main apa, Dek, dari kadi ini? Lagi bermain banyak. Apa aja? Cengkel, orai-orayan, main main, loncat tinggi. Ade ini sebelumnya udah tau atau baru pertama kali main? Udah tau. Setiap minggu udah sering ke sini. Selain itu, masih banyak aneka permainan tradisional lainnya hingga permainan gerak tubuh sambil bernyanyi, seperti orai-orayan, serta permainan perepet jengkol khas Tanah Pasundan. Orai-orayan atau ular-ularan merupakan nyanyian permainan zaman dahulu, yang melibatkan banyak orang. Dua anak saling berpegang, membentuk gerbang, sementara anak-anak lainnya berbaris panjang, hingga berjalan melintasi gerbang sambil bernyanyi. Sementara permainan perepet jengkol merupakan permainan gerak dan nyanyian yang melibatkan tiga orang anak. Kaki yang dilipat ke betis saling menyambung dan membelakangi kemudian bergerak memutar sambil lompat pempatan. Sambil bernyanyi, kekompakan gerakan jadi mona utama agar tidak berjatuhan. Memang ini rutin Pak? Ya rutin kita laksanakan di hari Minggu sore. Tujuannya sendiri gimana? Tujuannya selain memperkenalkan permainan tradisional, khususnya di Jawa Barat, sehingga juga tujuan dari kegiatan ini juga mengisi waktu luang anak-anak desa untuk bermain permainan tradisional, sehingga mereka tidak tergantung terhadap beja. Seru dan pasti membuat anak-anak sehat dan ceria saat memainkan sejumlah permainan tradisional ini. Digelar setiap akhir pekan, tempat yang dibangun khusus oleh pemerintah desa setempat ini, jadi arena bermain anak sambil menestarikan seni dan budaya tradisional khusus permainan-permainan yang kini sulit ditemukan.